Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pencinta catur dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada video kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat-sangat menarik dan sangat sengit yang dimainkan oleh Rashid Nets Medinov menghadapi Nikolai Kosolapov Sekedar pemberitahuan Nikolai Kosolapov ini adalah seorang mentor dari Rashid Nets Medinov sendiri Dan permainan ini terjadi pada tahun 1936 Meski seorang pelatih dari Rashid Nets Medinov Tapi dia tetap dikalahkan oleh Rashid Nets Medinov dengan skagmat yang sangat cantik Disertai dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat indah Karena memang Rashid Nets Medinov ini adalah seorang pemain jatuh yang sangat jenius Tanpa berlama-lama mari kita langsung ke permainan Nikolai Kosolapov sebagai putih melangkah pion E4 Dijawab pion E5 Kuda ke F3 Kuda ke C6 Dan kuda ke C3 Kemudian kuda ke F6 Pembuka 4 kuda Pion D3 Dan pion D5 Menciptakan ketegangan di center Setelah pion makan pion Kuda makan pion Dan gajah ke E2 Selanjutnya gajah melakukan pining Maka dari itu gajah ke D2 Rashid Nets Medinov kemudian rokade Dan gajah diadu Gajah dibundurkan ke F7 Karena gajah ini sangat aktif Dan putih Kemudian rokade Pion ke F5 Menyerang kuda Dan memaksakan kuda Ke G3 Dan pion G5 Sangat agresif Untuk menyerang pertahanan raja Dengan badai pion Kuda dimundurkan ke E1 Agar tidak jadi tempo Pion ke G4 Menyerang kuda Selanjutnya kuda Diletakkan di F4 Dan putih melakukan kesalahan Yakni Pion F3 Menghambat pergerakan pion Ke G4 Tapi ini tetap kesalahan Karena langkah terbaik tadi Seharusnya Gajah makan kuda Yang sangat aktif Ini mengizinkan Gajah melakukan sekat Dan memaksakan raja Ke H1 Selanjutnya Menufru klif Benteng Ke F6 Untuk ke depan Menyerang raja Di Felha Selanjutnya Pion ke C3 Pion ke C3 Dan gajah Ke E6 Kalau kita perhatikan Disini Putih akan bertahan Totanya Kuda Bermanufru Ke C2 Untuk ke depan Mengadu gajah gelap Yang sangat aktif Dan sesuai rencana Benteng Ke H6 Langsung menekan Raja Gajah diadu Tapi Coba Kalau kawan-kawan Berada pada posisi ini Apa yang Akan kalian mainkan Rasid Netsbeninov Mengorbankan gajah Melangkah Pion ke G4 Gajah makan gajah Dan menteri Langsung meluncur Ke H4 Memberikan ancaman Serangan skagmat Dalam satu langkah Jadi terpaksa Gajah undur Mempertahankan pion Dan menteri Makan kuda Mengacam Skagmat kembali Di petak G2 Memaksakan kuda Mempertahankan pion Kemudian gajah Diaktifkan Ke D5 Dan Putih sebenarnya Sudah kalah Ya pada posisi ini Tapi dia mencoba Menyerang balik Di sayap menteri Dengan pion B4 Rasid Netsbeninov Memanufurkan kuda Ke H5 Tentu Kalau pion Makan menteri Kuda Makan pion Dan double Skagmatnya Ini sudah Sangat kelihatan Jadi setelah Kuda Bermanufur Ke H5 Putih tidak akan Mengambil ini Dia menyerang menteri Dengan Gajah Dan menteri Dimundurkan Ke F4 Mundur Satu langkah Dan Putih Blunder Setelah langkah Pion Makan pion Ini adalah langkah Blunder Dan saya memberikan Kepada teman-teman Untuk menembak Langkah dari Rasid Netsbeninov Yang Sangat super power Menteri Makan pion Skag Dan memaksakan Raja Makan menteri Selanjutnya Coba Tebak kembali Langkah dari Rasid Netsbeninov Dia mengorbankan Kuda Melakukan open Skag Dengan benteng Dan Tentu Kalau raja mundur Skagmat Dengan benteng Di H1 Maka memaksakan Raja Makan Kuda Dan diakhiri Dengan Pion F4 Skag Mat Sungguh Permainan yang Sangat luar biasa Taktikal Dari Seorang Rasid Netsbeninov Yang Terkenal dengan Permainan yang Sangat agresif Semoga bermanfaat Terima kasih